Masih terjadi kekrisruhan di sejumlah daerah, masih menjadi polemik di masyarakat, khususnya di orang tua, murid. Apa yang salah? Jadi kalau kami amati, sejak 2017 hanya baru merupakan pilihan. 2018 belum sepenuhnya untuk melaksanakan, sehingga kami melakukan uji publik dengan daerah. Dan akhirnya dikeluarkan perbaikan di Permendikbud 51 2018. Yang kami amati bahwa ketika menetapkan zonasinya, daerah itu belum menghitung berapa lulusan.